Shalom, selamat pagi, selamat hari minggu, selamat bertemu lagi di tempat kibadah ini di GKRI, di Aspora Kokilas. Kita akan memulaikan kibadah kita pada minggu hari ini, kita masuk dalam minggu advent yang keempat. Advent yang terakhir, berarti minggu depan sudah datang. Mari kita berdiri, kita tabiskan kibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Allah dan damai sejahtera dalam Yesus Kristus, serta persekutuan dari Ruh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anakmu, datang tersyukur di hadapan hadiratmu yang kudus Tuhan, kami siap untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Bayang hadir di tempat ini, di rumahmu, di gereja ini ya Bapak, maupun yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Buat berkati kami semuanya ya Bapak, agar kami dapat mengikuti keseluruhan ibadah ini dengan tidak kurang sesuatu apapun. Ruh Kudusmu yang menuntun kami, mengarahkan hati dan pikiran kami supaya kami sungguh-sungguh fokus mengikuti ibadah pada hari ini, memuji, memuliakan, dan mengagumkan namamu. Berkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, by worship leader, singer, pemain musik, penata layan, guru-guru sekolah minggu, semuanya Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, agar kami dapat melayani seturut dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapak, kami mulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah kepala berinja kami. Amin. Terima kasih. Siapkan hati kita, kita mau berikan waktu kita untuk Tuhan, untuk sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Dan lima hari ke depan kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Tentunya dengan kondisi saat ini, dengan situasi saat ini, jangan menjadi pengkala kita untuk tetap supercita menyambut hari Natal. Hari lahirnya juru selamat kita. Mari kita mau bersuat-suat untuk Tuhan, kita mau bersuat-suat untuk Tuhan, jemaat yang undang berdiri, kita ambil pujian, dia lahir untuk kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Udah benar pak Terima kasih. 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 Bersamb neutral Terima kasih. Itu teks bahasa Ibrani Nah bahasa Ibrani ini punya jenis sastra sendiri Punya karakteristik sastra tersendiri Nah salah satu karakteristik sastranya itu adalah bentuk paralel Paralel itu biasanya kalau dia satu kalimat butuh Itu terdiri dari dua anak kalimat Dua kalimat Maka kalimat pertama dan kalimat kedua akan membentuk paralel Dan kalau dia membentuk paralel Maka ada kata-kata di dalam nas itu Yang pengertiannya sebetulnya sama Hanya di bagian kedua berfungsi untuk menegaskan atau menjelaskan Mungkin kalau saya kasih contoh begini Istri saya pergi ke pasar Itu kalimat pertamanya Kalimat keduanya lalu kemudian dibilang Ibu Gembala berbelanja sayur dan buah Itu dua kalimat tapi paralel Istri saya pergi ke pasar Sama dengan kalimat Ibu Gembala pergi berbelanja sayur dan buah Jadi ada dua kalimat tapi punya paralelisasi yang sama Istri saya paralel dengan ibu Gembala pergi paralel dengan berbelanja Ke pasar paralel dengan sayur dan buah Sehingga kalau orang tanya Ngapain istri kamu pergi ke pasar berbelanja sayur dan buah Ada penjelasannya di kalimat yang kedua Nah ayat yang kita baca tadi itu juga memiliki paralelisasi Kalau kita lihat ini ada rumusnya Tidak usah terlalu di Apa ya Tidak usah terlalu diperhatikan Ini biasanya rumusnya orang-orang yang belajar teologi Kita punya dua mahasiswa teologi yang hari ini Praktek libur di GKRI Diaspora Populas Dari STT GKRI Jadi GKRI punya STT Dua mahasiswa kita boleh berdiri Supaya dilihat, boleh jemaat, supaya dikenal Maaf kamera tidak bisa diarahkan ke mereka berdua Mereka dari Mentawai Namanya Nari Nari itu kan nama panggilan Nama Susah Bahasa Mentawai itu Susah disebut Tapi panggilnya Nari Jadi kalau yang mau menari Panggilannya Reni Jadi Reni dan Nari Terima kasih Sudah bergabung di GKRI Diaspora Populas Jadi selama libur Mahasiswa STT GKRI Ditempatkan di beberapa Cabang GKRI Dan disini kita kebagian Buat Tenaga untuk membantu Di sekolah minggu Karena Nanti malam Ivi sudah berangkat ke Manado Dan ini tidak bisa di-cancel lagi Karena tiketnya sudah dibeli Jam 1 pesawatnya Berarti sekitar jam 11 Dari sini Sudah direpit test Dan dinyatakan Positif Tidak Mengandung COVID-19 Bukan positif COVID-19 Positif Tidak Terlombang Natsi COVID-19 Nah ini Jadi kita kembali ke Natsi yang kita baca tadi Jadi Natsi ini Rumusan ini Dalam bahasa Ibrani Warna yang biru di atas Itu membentuk Kalimat pertama Wuhaya Ma'aseh Kayak di tengah itu Kata yang membentuk Paradisasi itu Had sedaka Shalom Jadi Wuhaya Dan terjadilah Dan adalah Ma'aseh Membuat Atau Menjadikan Atau Mengakibatkan Had sedaka Kebenaran itu Shalom Damai sejahtera Itu kalimat pertama Kalimat kedua Wa'avodat Itu sejajar Dengan ma'aseh Had sedaka Hasket Wafetah Ad olam Jadi Kata Ma'aseh Dan Wa'avodat Itu sejajar Kata Shalom Dengan kata Natsi Wafetah Itu sejajar Yang ditambahkan itu Adalah Wuhaya Ad olam Wuhaya itu Ad olam Itu selama-lamanya Jadi selama-lamanya Kebenaran itu Akan menghasilkan Damai sejahtera Damai sejahtera itu Apa Hasket Dan Wafetah Dan ketah Wa itu dalam bahasa Ibrani artinya Dan Wa'atumul Dan Wafetah Nanti kita belajar Bahasa Ibrani Disini ya Karena saya suka sekali Belajar bahasa Ibrani Makanya kalau saya korban Banyak bahasa Ibraninya Bahasa Yunaninya Karena kalau kita tidak melihat Pada Teks Aslinya Kadang-kadang Teks Alkitab itu Suka keliru Kita Kita mengenai Atau kita artikan Ya Ini ya Ini kalimat pertama tadi Saya lupa klik Nah Jadi Kata Ma'asye Dan kata Wa'a Bada itu Paralel Lalu kata Shalom Dan kata Nasket Wafetah Itu Paralel Begitu cara Mahasiswa teologi Atau Pendeta-pendeta Yang lulusan sekolah teologi Adalah Menaksir Alkitab Sehingga mereka bisa Menyampaikan Pesan Inti Dari Alkitab itu Kenapa perlu Seperti ini Karena Alkitab kita Ini tidak ditulis Dalam bahasa Indonesia Aslinya Alkitab kita Perjanjian lama Ditulis dalam bahasa Ibrani Dan bahasa Aramaik Sementara Perjanjian baru Ditulis dalam bahasa Yunani Nah Sastranya Ibrani Sastranya Aramaik Sastranya Yunani Itu beda Dengan sastra Indonesia Maka kita perlu Mengenal Sastranya dulu Kalau di SD Kalau Bapak Ibu Belajar Kisah Siti Nurbayang Kan kita harus belajar Ini sastra Dari angkatan berapa Di angkatan itu Kira-kira Faktor Politik Faktor sosial Faktor sejarah Yang mempengaruhi Sehingga muncul Cerita itu apa Adatnya dari mana Itu adat Winangkabau Winangkabau itu Seperti apa Kenapa muncul Cerita itu Jadi Wilayah sekitar Tempat Sastra itu muncul Pasti mempengaruhi Jiri sastra yang berluan Kalau kita baca Puisi Khairul Anwar Khairul Anwar itu Angkatan berapa Fatimai Atau angkatan puji Anggap baru Atau angkatan apalah Itu kan ada Angkatan-angkatan Puisi-puisi itu kan ada Nah Kalau kita sudah tahu Angkatannya Maka kita akan tahu Gaya sastranya begini Gaya bahasanya begini Maknanya begini Kalau dia pakai istilah ini Maksudnya begini Nah itu juga Kalau kita belajar Alkitab Alkitab itu Ditulis aslinya Dalam bahasa Ibrani Aramaik Dan Yunani Yang masing-masing kultur Masing-masing budaya ini Punya Karakter sendiri Dalam membentuk bahasa Saya saja yang dari Manado Kalau saya bercerita Itu pasti Akan dipengaruhi oleh Apa ya Budaya saya di Manado Pada awal-awal datang Tapi lama-lama berbaur Dengan orang Batak Lama-lama saya sudah mulai Mengikuti tradisi Orang Batak Jadi kalau orang Manado Kalau ngomong gitu Tidak boleh ceplos-ceplos Tapi karena sering bergaul Dengan orang Batak Jadinya ceplos-ceplos Ya kan Karakter itu Kalau ngomongnya Sudah Apa ya Tidak boleh nyahitin orang Jadi Makanya kalau Ibu Gembala Kalau ngomong gitu kan Dia berusaha untuk kita Jangan tersinggung Kalau mau tersinggung Dia akan jelaskan pulang Sampai kita Tersenyum Jadi kalau Bapak Ibu Lagi dengerin Ngomongan Ibu Gembala Supaya cepat ngerti Senyum aja Karena orang Manado itu Senang bikin orang senyum Biasanya gitu Kalau enggak Senang bikin orang nangis Cuma itu aja Namun tidak ada orang Manado yang nonton Jadi saya digugat lagi Apa Dugat hukum Menjumarkan sama baik orang Manado Tapi orang Manado itu Punya moto Baku Sedum Suka Kucanda Sama lah kayak orang Bupang ya Menjel Orang Timur Orang Batak juga saya yakin Suka Kucanda Asal dengan pelewatan aja Nah ini Jadi Kata Shalom itu Adalah paralel dengan Haskep Wafetah Ada dua kata disini Baca enggak ya Haskep Dan Fetah Haskep itu dari kata Syakat Sedangkan Fetah itu dari kata Batah Bukan Batak ya Guruf KH di belakangnya itu Menggunakan guruf Her Dalam bahasa Ibrani Ada dua huruf Yang diterjemahkan KH Buruf Her Dan buruf Khaf Anggap aja Bapak Ibu Merti ya Saya menjelaskan Anggap kita lagi Guli Ya mumpung masih pagi Mumpung hujan di luar Panas otaknya Ya gila Rasa dingin Aslinya hidup lagi Ya Jadi Kalau Khaf itu Cenderung dibaca Khaf Contohnya Nama kakaknya Musa Akharon Akharon itu Pakai Her Makanya Diterjemahkan ke Bahasa Arab Jadi Harun Tapi kalau KH itu Misalnya Sameach Dan bagaimana Susah saya kasih contohnya Kalau kita enggak pernah Itu Guruf Bahasa Ibrani Nah ini Jadi Shalom itu ada dua Ada hasket Ada feta Hasket atau syakat itu apa Syakat itu secara hati Artinya Keadaan Dimana Tidak ada Perselisihan Tidak ada Konflik Tidak ada Masalah Dan tidak ada Kekhawatiran Dan kecemasan Wih Sekarang Ideal banget Jadi Yang disebut Shalom itu Enggak ada Perselisihan Enggak ada Konflik Enggak ada Masalah Enggak ada Kekhawatiran Enggak ada Kecemasan Itu baru satu Poin satu Jadi Kalau kita Mau merasakan Shalom Kita hindari Dulu ini Makanya Yesus bilang Berbahagialah Orang yang Membawa Shalom Yang membawa Damai Karena mereka Akan disebut Anak-anak Allah Kalau kita Mau disebut Anak-anak Allah Maka Hindarilah Yang namanya Perselisihan Hindarilah Masalah Yang namanya Konflik Jangan sampai Kita membuat Orang lain Khawatir Jangan sampai Kita membuat Orang lain Cemas Kadang-kadang Kita bilang Dalam hati Saya gak pernah Kok bikin begitu Tapi masih suka Ngomongin orang Di belakang Nah itu Gampang sekali Memicu Perselisihan Atau Kita bilang Oh saya gak pernah Kok seperti itu Tapi kita suka Mengadu domba Orang Si Lastri bilang Katanya Kamu begini Lalu kemudian Dia ngomong lagi Ke Siapa Ke orang itu Dia ngomong ke Lastri dulu Plus Kata Ifi Kamu begini Lalu dia ketemu Dengan Ifi Kata Lastri Kamu begini Yaudah Konfliklah Mereka berdua Maka kita Gak cocok Disebut Anak-anak Anak-anak Inggris Itu namanya Kalau suka Mengadu domba Orang-orang Suka Menimbulkan konflik Suka Menimbulkan masalah Makanya Kalau beragama Jangan sampai Kita menjadi Orang beragama Yang suka Memicu konflik Karena Kalau kita Beragama Suka Memicu konflik Kita harus bertanya Siapa Bapak kita Ya Kalau kita Bapak kita Adalah Tuhan Yang maha pengasih Yang mencintai Perdamaian Tapi Kitanya Dibawa Suka Menyebar Kebencian Suka Menyebar Perselisihan Suka Bikin konflik Berarti Tuhan kita Sama Sebenarnya Dengan kita Tapi Kalau kita Percaya Bahwa Tuhan Kita Penuh Dengan Damai Sejahtera Penuh Dengan Kasih Maka Dalam hidup Kita pun Kita Mengasihi Dan Kita Membawa Damai Itu Simple Saja Seperti Itu Gampang Kalau cari Agama Yang benar Di dunia Ini Cari Saja Yang membawa Damai Yang membawa Kasih Sudah Gitu Gak Usah Bikin Daftab list Yang panjang Panjang Karena Semua orang Pengennya Damai Saya Baru Baca Satu Artikel Yang Dimuat Di Media Masa Mengatakan Begini Mayoritas Orang Israel Merasa Damai Merasa Tenang Merasa Senang Merasa Happy Ketika Uni Emirat Arab Melakukan Perdamaian Dengan Israel Padahal Selama Ini Israel Seringkali Konflik Dengan Negara Tetangga Tapi Ternyata Sehebat Hebatnya Sebuah Negara Ketika Mereka Dihadapkan Pada Dua Pilihan Mau Perang Atau Mau Damai Mayoritas Akan Memilih Damai Nah Damai Kita bisa Usaha Kita bisa Kumpul Kumpul Kita bisa Ngobrol Ngobrol Tapi Coba Kalau Lagi Perang Gak Bisa Gak Sembarangan Kita bisa Ketemu Dengan Semua Terlalu Terbatas Makanya Carilah Damai Jangan Membawa Perselisihan Di rumah Jangan Suka Memancing Perselisihan Suami Lagi Baik Baik Kita Tanya Yang Enggak Papa Dari Mana Semalam Saya Lihat Di Handphone Bapak Ada Miss Call Nomor Yang Tidak Dikenal Mulai Lagi Mikir Kemana Mana Padahal Ternyata Ada Orang Nawarin Kartu Kredit Nomornya Kadang-kadang Suka Gak Dikenal Saya Lihat Bapak Sering Ditelepon Siapa Itu Namanya Veronica Enternya Antara Nomor Telepon Sel Apa Nomor Customer Sel Telpon Sel Jangan Suka Bahasa Bahasa Inggrisnya Curigation Curiga Jangan Suka Curiga Dengan Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Kita Atau Bahasa Arab Yang Suzon Jangan Suka Berperasangka Buruk Dengan Orang-orang Lain Dengan Suami Kita Apa Lagi Apa Yang Kita Menikahi Dia Kalau Kita Suzon Setiap Hari Dengan Istri Kita Jangan Juga Dan Karena Istri Kita Sibuk Arisan Lalu Kita Oh Ini Maka Ini Itu Dapat Arisan Memang Luar Biasa Jadi Terima Arisan Jadi Kita Harus Belajar Untuk Bersama Sama Dalam Keluarga Jangan Saling Mencurigai Orang Tua Jangan Gampang Curiga Anak-anaknya Anak-anaknya Pulau Malam Bukannya Ditanyain Kamu Dari Mana Langsung Di Omelin Hari Ini Kamu Dikurung Dalam Kamar Satu Minggu Gak Boleh Keluar Luar Biasa Saking Keselnya Satu Minggu Baru Ditanya Mas Selam Ini Ngomong Mana Kau Aku Aku Kan Gak Suga Ingat Waktu Ada Pegang Jam Tangan Coba Cek Anak-anak Ada Pegang Jam Tangan 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 Tapi Kita Bersyukur Yang penting Mereka Berkumpul Bersama Teman-teman Sedimannya Daripada Tiba-tiba Kita dengar Ada Ada Yang Sudah Ngetrek Jalan Sepi Sekarang Jalan Jalan Sepi Ada Yang Berantem Dimana Ada Yang Sudah Ikut Ngamen Dimana Kita Tidak Tahu Tapi Selama Mereka Berkumpul Dengan Rekan-rekan Mereka Ya Udah Biarkan Dunia Anak-anak Memang Seperti Tapi Ya Memang Harus Anak-anak Waktu Anak-anak Muda Jangan Juga Kelepasan Karena Dikasih Kebebasan Oleh Orang Tua Nanti Pertemuan Bapakku Jadi Alasan Terus Padahal Nggak Datang Di Abakku Nanti Lastri Lagi Kau Kemana Anakku Tadi Dia Bila Tidak Abakku Tidak Datang Dari Fotum Ini Memang Juga Kita Perlu Jadi Itu Yang Pertama Asyukat Syakad Jadi Tidak Ada Perselisihan Tidak Masalah Tidak Khawatiran Tidak Kecemasan Jadi Jangan Kita Jadi Orang Yang Suka Membawa Kecemasan Bagi Orang Orang Lain Membawa Konflik Dan Sebagainya Lalu Yang Kedua Fetah Fetah Ini Dari Kata Batah Mungkin Kata Batah Itu Dari Kata Batah Batah Ini Artinya Dipercaya Orang Yang Bisa Dipercaya Jadi Batah Ini Secara Artinya Perasaan Tenang Dan Nyaman Karena Adanya Yang Bisa Dipercayai Yang Bisa Dipercayai Itu Bisa Bisa Benda Atau Apapun Itu Yang Ada Yang Dipercayai Adalah Hal Ini Kita Percaya Adanya Tuhan Yang Bersama Sama Dengan Kita Yang Menjaga Kita Yang Setia Ada Di Dekat Kita Nah Petah Inilah Yang Membuat Kita Merasa Nyaman Anak Anak Itu Biasa Kalau Jalan Apalagi Anak Anak Yang Penakut Jalan Malam Hari Di Kanan Kiri Ada Makam Makam Yang Angker Yang Katanya Suka Mengol Pocong Nah Kalau Anak Suka Mengol Suka Jalan Disitu Dia Pasti Akan Ketakutan Ketika Dia Jalan Tapi Kalau Dia Tahu Didekat Dia Ada Orang Tuanya Nah Itu Rasa Nyaman Tenang Gak Lihat Dia Ketak Ketak Ada Bapaknya Ada Ibunya Ada Yang Menemani Dia Ada Yang Menjaga Dia Ada Yang Melindungi Dia Itu Dia Rasa Seperti Itu Kalau Bapak Perdita Freddy Yohanes Sering Kasih Contoh Kayak Anak Kecil Gak Punya Duit Tapi Kalau Misalnya Ada Tukang Es Lewat Berani Gak Dia Berhenti Berani Punya Duit Gak Dia Enggak Tapi Selama Dia Tahu Ada Mamanya Ada Bapaknya Di Dalam Rumahnya Dia Berani Berhenti Tukang Jual Es Es Sini Bang Apa Dek Beli Es Yang Paling Mahal Ibunya Yang Jual Berhenti Anaknya Tenang Menang Aja Dia Yakin Ada Mamanya Coba Gak Ada Bapaknya Gak Ada Ibunya Di Rumah Sendirian Dia Di Rumah Lewat Abang S Berani Dia Panggil Anggir Enggak Anggir Enggak Kalau Mamanya Udah Jari Kalau Tukang Es Lewat Jelang Bayarnya Besok Udah Tiap Kali Tukang Es Lewat Bayarnya Besok Bayarnya Tiba-tiba Muncul Tagihan Eskrim Satu Bulan Anaknya Makan Eskrim Dapat Jangan Diajari Juga Sejak Sekarang Tolong Beliin Mama Sambel Di Warung Sebelah Bayarnya Besok Anak Itu Gampang Meniru Kebiasaan Kita Mending Kita Pakai Bahasa Yang Lebih Membuat Dia Merasa Merasa Spirit Berjuang Atau Apa Kalau Kita Mau Nentang Ya Nentang Sendiri Aja Bawa Anak Anak Tidak Saya Dari Kecil Orang Tua Sudah Suruh Kalau Mau Nentang Di Warung Kalau Mama Saya Suruh Pergi Nentang Di Warung Bapak Saya Sudah Larang Sudah Biar Biar Bapak Saya Ajar Tanya Ke Warung Tidak Mulai Saya Datang Kesana Untuk Berhutang Makanya Masa Masa SMP SMA Saya Takut Bana Berhutang Saya Di SMA Tinggal Di Asrama SMA Bukan SMA SMA Teladan Di SMA Saya Tinggal Di Asrama Nah Ketika Tinggal Di Asrama Ada Kantin Di Asrama Dan Teman Teman Saya Pada Sudah Utang Disitu Saya Mulai Ikuti Utang Namanya Pergaulan Yang Buruk Merusak Kebiasaan Yang Baik Tadinya Saya Takut Pertama Saya Datang Tidak Pernah Saya Mau Berhutang Disitu Tapi Ya Udah Apa Boleh Buat Karena Teman Teman Ternyata Begitu Ya Udah Saya Coba Mulai Satu Tari Ternyata Enak Juga Pak Kuluh Masih Bisa Dapat Roti Bisa Dapat Kacang Bisa Dapat Kuluh Banyak Sekali Makin Lama Makin Makin Meningkat Nanti Akhir Bulan Baru Saya Bayar Nah Dulu Di Asrama Itu Dikasih Uang Jajan Bukan Cuma Dikasih Uang Jajan Sama Yayasannya Yaudah Akhir Bulan Semua Uang Jajan Kepang Hanya Terbayar Tentang Baru Pulang Kampung Baru Saya Dikat Jangan Biasakan Begitu Pulang Lagi Ke Asrama Kebiasanya Buruk Lagi Jangan Ditularkan Kebiasa Kebiasanya Buruk Nah Ini Sudah Ada Tempat Kita Bersandar Ada Yang Kita Percaya Maka Kita Akan Merasa Tenang Dan Nyaman Dan Itulah Damai Sejahtera Definisi Dari Shalom Itu Adanya Syakat Dan Adanya Batah Ingat Aja Orang Batah Kalau Bersakat Itu Shalom Syakat Itu Artinya Apa Tadi Tidak Ada Konflik Masalah Tidak Ada Perselisihan Ya Pokoknya Tidak Ada Begitu Percecokan Sedalah Sementara Batah Artinya Kita Merasa Nyaman Karena Kita Ada Yang Kita Percayain Itulah Shalom Nah Kalau Kita Mau Jadi Pembawa Damai Sejahtera Pembawa Shalom Berarti Tinggal Dihindari Saja Yang Tadi Hindari Konflik Hindari Perselisihan Hindari Membuat Orang Cemas Dan Yang Kedua Kalau Kita Mau Membuat Shalom Jadilah Orang Yang Bisa Dipercaya Oleh Orang Yang Ada Disekitar Kita Sebagai Suami Jadilah Suami Yang Bisa Dipercaya Oleh Istrinya Sekalipun Kita Pergi Jalan Sendiri Istrinya Tengah Di Rumah Karena Dia Tahu Suaminya Tidak Akan Macem-macem Tapi Kalau Suami Selalu Ditelepon Oleh Istri Berarti Kita Belum Menghadirkan Rasa Nyaman Buat Istri Kita Dikipikir Pak Dimana Pak Dimana Tantanya Laki-laki Dan Perempuan Perempuan Menelpon Laki-laki Menelpon Pasangannya Entah Suami Atau Pacarnya Untuk Memastikan Bahwa Dia Ada Di Sekitar Kita Itu Perempuan Jadi Kalau Dia Tanya Baby Namanya Cakep-cakep Diganti Baby Lahasa Inggrisnya Baby Tapi Kalau Orang Indonesia Baca Babi Babi Lagi Dimana Oh Saya Ada Didepan Rumah Mau Senang Perempuan Senang Kalau Seperti Itu Kamu Ada Dimana Ada Di Rumah Senang Karena Dia Tahu Pasti Dimana Pasangannya Itu Kalau Laki-laki Sebaliknya Kalau Dia Telepon Istrinya Atau Menelepon Pasangannya Dia Pengen Pastikan Bahwa Pasangannya Itu Tidak Ada Didekat Kalau Saya Dimana Bahasanya Si Sayang Oh Saya Lagi Jalan Nama Teman Teman Oh Ya Udah Nikmati Enjoy Laki-laki Begitu Kenapa Karena Ada Penelitian Psikologi Yang Mengatakan Perempuan Suka Sekali Mengganggu Hobi Laki-laki Ya Coba Jujur Ya Bagi Ibu Ibu Perempuan Perempuan Yang Punya Pacar Senang Sekali Mengganggu Hobi Laki-laki Kenapa Kenapa Karena Menurut Penelitian Hobi Laki-laki Sering Membuat Distraksi Pengalihan Perhatian Dari Kepada Pasangannya Berkali ke Hobinya Jadi Kalau dia Hobi Main Game Mau ada Pacarnya Di depan Joget-joget Tiktokan Sendiri Gak peduli Dia Udah Goyang-goyang Aja Kau Sendiri Dia Asik Main Game Asik Depan Computer Saya Kalau Depan Laptop Kadang-kadang Bu Gembala Tidurnya Udah Kepala Di Bawah Kaki Di Atas Saya Udah Tidak 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 Hobinya Laki-laki Laki-laki Kepala Begitu Nah Perempuan Suka Menimbulkan Gangguan Seti Tidak Tidak Makanya Kalau Saya Lagi Nanti Di Lantai Bawah Berdekat Dengan Umat Jadi Lagi Ngetik Di Bawah Kadang-kadang Dia suka Telepon Atau Whatsapp Pak Saya Mau Kelantai Buah Saya Tanya Mau Ngapain Mau Senam Atau Mau Nonton Kok Gitu Dia Pasti Dengang Datang Gampung Kok Jadi Begitu Dia Datang Senam-senam Aja Sendiri Tapi Setiap Kali Senam Melirik Ke Saya Saya Suka Ngerik Ini Minta Diperhatikan Pura-pura Alasannya Senam Tiba-tiba Bila Pak Ini Gerakannya Gimana Susah Banget Padahal Minta Diajari Sudah Jadilah Mengalihkan Perhatian Karena Sudah Janji Di awal Tidak Bakalan Ganggu Itu Perempuan Karena Perempuan Itu Butuh Gak Sayang Butuh Perhatian Maunya Diranggul Maunya Diteluk Kecuali Ibu-ibu Batak Perempuan Batak Tidak terbiasa Dan Kalau orang Manado Senang sekali Kalau dia jalan di mall Di blokrat Pasangannya Itu terbiasa di Manado Kalau di Batak Enggak ada Saya lihat Pasangan-pasangan Batak Di mall Itu di pegang Di pegang Apalagi kalau di sebelahnya Ada diskon 50% Matanya Lihat ke saya Fokus Fokus Jangan Lihat kanan kiri Diskon Semua itu Apalagi 70% Jadi Perlu kita Sebagai pasangan Dalam rumah tangga kita Sebagai orang tua Sebagai anak-anak Hadirlah sebagai orang yang dipercaya Itu cara kita membuat calon Sebagai suami yang dipercaya oleh istri Sebagai istri yang dipercaya oleh suami Sehingga suami kalau kasih duit Tidak takut takut Dan Masih sedikit Tidak bakal habis Tidak istrinya yang pegang Itu rasa percaya yang luar biasa Tapi coba kalau Dikasi 1 juta Seminggu habis Besok dikasih Oh mungkin kurang 2 juta Habis juga seminggu 3 juta Habis juga seminggu Ini istri mau dikasih berapa Baru dia gak habis-habis Nah ini kan Mulai ada rasa tidak percaya Rasa percaya itu penting Orang tua perlu percaya kepada anak Anak perlu percaya kepada orang tua Makanya kalau mengajar anak Ajar dia Untuk membangun rasa percayanya Kalau dia memberi pengakuan bersalah Orang tua punya Kewajiban untuk mengampuni Memberi teguran itu belakangan Jangan teguran dulu Makanya kamu bertobat Makanya kamu gak usah ikut-ikut dia Makanya kamu Anak jadi trauma Gak mau lagi dia terbuka dengan orang tua Gak mau lagi dia jujur dengan orang tua Karena takut Begitu dia jujur Langsung dihukum Langsung dihakimi Anak muda kan gak bisa seperti itu Malah kita belajar untuk mengampuni Tadi tadi dia bilang Mas saya tadi bikin sama Saya pecahin Pilih tetap dan Wah yaudah itu Dari murah kok Kalau udah ada teguran Rapa dan gini Tapi yang penting Anak ini merasa Ternyata saya kalau Mengaku bersalah kepada orang tua saya Orang tua saya ini Memberi saya rasa nyaman Orang tua saya ini batah Bisa dipercaya Nanti setelah Agak reda Emosi kita juga sudah reda Baru kita mulai kegur Lain kali kamu jangan seperti itu Bukan gak enak Tangga sedua berturang Pirinnya Mereka tiga orang Jadinya yang satu Yang dua Makan Sepirin Karena kamu udah percaya yang satu Yaudah gimana caranya Kita ganti Nah itu kan enak Anak dilatih untuk bertanggung jawab Dilatih untuk mengampuni kesalahannya Itulah shalom Mereka shalom itu memang gampang-gampang Susah Susah untuk dilakukan Apalagi kalau kita emosi Makanya selalu dikatakan Dalam keadaan emosi Belajarlah berhitung Jadi kalau Istri kita sudah ngomong Atau sudah Ngecek-ngecek Hitunglah Sampai sepuluh Yaudah kita lanjutkan Bisa denger kan suara saya Jadi Di dalam Kehidupan kita Sebagai orang tua Sebagai Anak Marilah kita hadir Sebagai Pembawa Damai sejahtera Pembawa shalom Di tengah-tengah Kehidupan Keluarga kita Kehidupan Rumah tangga kita Nah selanjutnya Disini dikatakan Pada ayat yang Tadi yang kita baca Dimana ada kebenaran Disitu ada Damai sejahtera Kebenaran itu apa? Kebenaran disini Menggunakan kata sedakah Sedakah Ya Bisa hidup Iya Oh sepertinya Bistanya turun di bawah Ya Sedakah itu Diterjemahkan Dari bahasa Ibranit Sedakah Kalau bapak ibu Suka Mendengar Saudara-saudara kita Yang muslim Ya Ya Kalau saudara-saudara kita Yang muslim Menggunakan istilah Sudaku Ya Sedakah Bersedakah itu berarti apa? Memberi Amal Seperti itu Sebenarnya Sedakah itu artinya Kebenaran Dalam bahasa Arab Ibranit Sedakah itu artinya Kebenaran Jadi Ketika Disini dikatakan Sedakah Sedakah itu Secara arfi ya Di dalam bahasa Ibrani itu Kebenaran itu Ada tiga Sedakah Kemudian Kemek Dan ada Yasar Yasar itu artinya Lurus Jujur Sedangkan Kemek itu artinya Benar secara hatikan Ya Benar secara hatikan Tapi kalau sedakah itu Artinya kita menjadi benar Bagaimana proses kita Menjadi benar Ketika Yesus berkata Akulah jalan Dan Kebenaran Dan hidup Kata kebenaran Yang dia gunakan disitu Adalah kata Emet Ya Alete ya Bahasa Yunaninya Tapi Ketika Yesus berkata Hiduplah dalam Kebenaran Maka disitu Diminakan kata sedakah Artinya kita hidup Untuk menjadi benar Nah Landasan kebenarannya itu Dikatakan disini Landasan kebenaran Hidup Orang percaya itu Adalah Hukum Tuhan Perintah Tuhan Dan perintah Tuhan itu Yesus katakan Di dalam Matius pasal 22 Ayat 37 Sampai dengan Ayat yang ke 40 Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap Akal budimu Itulah hukum yang terutama Dan Yang pertama Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu Ialah Kasihilah Sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah Tergantung Seluruh hukum taurat Dan kita Paranak Inti Hukum kekristana Itu Yang menjadi dasar Dari kebenaran Itu adalah Kasih Kalau kita mau Mengasihi Maka Kasih itu akan Membawa Damai sejahtera Jadi kalau kita mau Hadirkan damai sejahtera Di dunia ini Belajarlah Mengasihi Kita mau Hadirkan damai sejahtera Dalam keluarga kita Salihlah Mengasihi Dan itulah tanda Bahwa kita adalah Mereka Mereka Amin Kita Berdoa Mari kita Satu dalam doa Kita berdoa Ya Tuhan Terima kasih Untuk firmanmu Yang telah Kau sampaikan Kepada kami Kiranya Apa yang Sudah kami Dengarkan Bersama Pada hari ini Boleh menjadi Rema Di dalam Kehidupan kami Dan boleh menjadi Penuntun Di hidup kami Kami bersyukur Tuhan Karena kami Boleh Bersama-sama Beribadah Di tengah-tengah Pandemi Pada saat ini Karena kami Sungguh rindu Akan pertolongan Tuhan Di dalam Kehidupan kami Lebih khusus Kami berdoa Untuk bangsa Dan negara kami Tuhan tolong Agar bangsa Dan negara kami Boleh keluar Dari pandemi Yang ada Dan boleh keluar Dari resesi Ekonomi Yang saat ini Melandang Dan biar Tuhan Rencana pemerintah Untuk Memvaksin Seluruh Masyarakat Indonesia Boleh berjalan Dengan baik Dan vaksin itu Boleh berfungsi Dengan baik Sehingga kami boleh Dibulihkan Dari pandemi Yang ada saat ini Terima kasih ya Bapak Kami juga berdoa Untuk Jumat-Jumatmu Yang boleh hadir Pada pagi hari ini Baik Dalam ibadah Tetap muka Maupun yang beribadah Secara online Yang layan Tuhan Mereka boleh merasakan Pertolongan Tuhan Puasa Tuhan Damai sejahtera Tuhan Berpuasa di dalam hidup mereka Mereka boleh menjadi Pembawa Damai sejahtera Di tengah-tengah Kehidupan mereka Dalam keluarga mereka Dalam pekerjaan mereka Dan dalam pelayanan mereka Dan sebentar kami akan Memberikan sebagian Dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami Tuhan berkati Itu ya Tuhan Agar persembahan Yang kami berikan nanti Itu boleh berguna Untuk kemuliaan Terima kasih ya Bapak Terima kasih ya Bapak Yang berikan jenis doa Yang beribuan kami Kami alaskan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Yang telah mengajar kami Berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah Datanglah kerajaanmu Jadilah Tergantung Berikan kami pada hari ini Makanan kami yang sesuai Dan aku bilang kami Akan bersalahkan kami Seperti kami juga Memangkut orang yang bersalahkan kami Janganlah Bawa kami Kehidupan Dan kita akan memberikan Persembahan kita Untuk Pengembangan Bagaimana saya tampilin ya Masa dia akan mengetek Di screen Bisa dia lagi ini Ini proses Sampai mati itu Dan bersoran Pertama Bermangkut Sahabat Bermangkut Bermangkut Kita bersama Bermangkut Bermangkut Kira-kira Jemuk Bermangkut 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 Terima kasih untuk persembahan Bapak ibu saudara untuk mendukung Pembangunan gereja di tempat ini Kita akan tutup Ibadah kita pada hari ini Mari saya benar semuanya untuk berdiri Bersama-sama dengan gereja Gereja di seluruh Menggabungi di segala abad Kita mengucapkan pengakuan iman Rasul berbeda Aku percaya kepada Bapak yang maaf Bapak yang maaf Aku percaya kepada Allah Bersama-sama dengan gereja Yang maaf Terima kasih Bersama-sama dengan gereja Bersama dengan gereja Bersama dengan gereja Amin Bersama dengan gereja Amin 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 Amin